Intro Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Dimana pun ada para pelamar ASN P3K di tahun 2022 Tentunya tidak lama lagi pemerintah akan mengadakan seleksi pegawai negeri sipil atau ASN melalui telur P3K di tahun 2022 ini Nah dalam konsepnya tentunya tetap merujuk pada perundang-undangan yang sudah ditentukan dan permenikbud yang sudah berlaku sebelumnya sama di tahun 2021 Namun ada beberapa kriteria terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 Yang pertama adalah penyelesaian teman-teman Bapak Ibu Guru yang sudah lulus passing grade sebanyak 193.000 lulus passing grade Dan nantinya ini akan diprioritaskan tanpa ikut seleksi Nah mekanismenya seperti apa nanti akan diatur oleh jenis pendaftaran P3K di tahun 2022 ini Misalnya secara galis besar disini dia tetap mengutamakan tenaga honor ke-2 yang lulus passing grade Tetapi pada tahun sebelumnya itu tidak mendapatkan formasi Kemudian di posisi urutan ke-2 nantinya ada guru sekolah negeri yang akan menempati Jadi seandainya di sekolah itu tidak ada honor ke-2 maka otomatis kalau ada guru negeri yang lolos disitu Atau guru honor negeri yang lolos di sekolah itu Nah itulah yang akan menempati posisinya Nah kalau tidak ada juga nanti kita seleksi lagi berdasarkan lulusan PPG Sebagai contoh misalnya si Badu ini lulusan PPG tetapi dia honor di sekolah swasta misalnya Nah itu juga akan diutamakan prioritaskan di posisi ke-3 Nah di posisi ke-4 itu ada guru swasta yang nantinya akan tahun kemarin lolos passing grade Tetapi tidak mendapatkan formasi itu akan dimasukkan ke dalam penyelesaian dari 193 guru yang lolos P3K formasi tahun 2021 ini Nah kemudian di mekanisme yang kedua ini adalah seleksi untuk guru-guru honor yang ada di negeri Kemudian tenaga honor adalah kategori K2 K2 yang tidak lolos passing grade ini bisa seleksi di mekanisme yang kedua Kemudian untuk guru honor negeri juga yang induknya di negeri Dan di atas 3 tahun mengajar di sekolah negeri itu juga disesuaikan Atau ikut seleksi Nah ini sekitar ada 724.029 guru honor negeri yang akan mengikuti seleksi nantinya di mekanisme yang kedua ini Nah seleksi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian Nah nanti untuk mekanisme tesnya untuk khusus guru honor negeri yang ada di sekolah negeri Ini akan kita bahas di video selanjutnya Jadi Bapak Ibu silahkan cek di video saya yang di atas Di sini ada linknya Saya bagikan nanti videonya bagi apa saja yang dimilai untuk mekanisme seleksi guru honor negeri di mekanisme yang kedua Nah secara prioritas juga mengutamakan tenaga K2 yang tidak lolos passing grade Kemudian dia masuk ke seleksi tahap mekanisme kedua Kemudian ada guru honor negeri yang sebelumnya mungkin yang tidak lolos passing grade ini bisa masuk ke prioritas yang ketiga Di sini mekanisme kedua Nah tentunya ini harus dilihat dari formasi yang masih ada Nah di posisi ketiga di mekanisme ketiga ini seleksi Nah ini tentunya ada tes ya Nah seleksi atau tes ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi Tadi sama ya Ada teknis, kompetensi manajerial, dan sosio-kultural Nah di sini pesertanya siapa saja Bapak Ibu Di sini adalah guru honor negeri yang di bawah 3 tahun tetapi sudah masuk di Dapodik Nah jadi Bapak Ibu yang sudah mengajar di honor negeri atau honor di negeri tetapi datanya itu di bawah 3 tahun Berarti kalau kita lihat ini per 2019 itu bisa mendaftar melalui mekanisme yang ketiga ini Nah kemudian ada guru honor swasta Nah yang tentunya juga terdaftar di Dapodik Dan ketentuan ini juga selagi masih ada formasi yang tersedia di sekolah yang Bapak Ibu lamar Itu 3 mekanisme pendaftaran P3K tahun 2022 Bapak Ibu jangan lupa untuk terus pantau terus perkembangan pendaftaran ASN P3K di tahun 2022 ini Kita berharap untuk mendapatkan nilai yang terbaik dan tentunya hasilnya juga yang terbaik Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman Bapak Ibu Semoga kita memberikan informasi kepada mereka Amin Salam dan bahagia Terima kasih telah menonton